Halo Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Lilis Andi Di video kali ini Aku mau nge-review Atau mau unboxing Barang belanjaan aku di Shopee Waktu 99 Free Omkir Jadi aku baru sempat ngebuat videonya Sekarang Dan gak semuanya sih aku beli Online dan juga beberapa yang offline Kayak beli Backcover ini, aku belinya offline Karena memang cari-cari Rosok di Shopee itu Kayak Gak nemu yang cocok Jadi yaudah Kayak belanja offline aja Oke ini paket yang pertama Kita mulai dulu dari yang kecil-kecil Yang pertama Ini aku ada beli keset cendol Nih Jadi warnanya tuh biru, cantik banget Aku suka Jadi kayak Belakangnya nih ada anti slipnya gitu Jadi gak licin gak kemana-mana Ini rencana Ini rencana mau aku letakin di kamar aku Kebetulan kamar aku ada kamar mandiknya gitu Jadi nanti aku mau Dekor kamar aku serba biru gitu Tuh Alhamdulillah bagus Aku suka Oke lanjut Ini di paket yang kedua Ini aku Beli Jam waker gitu Dan aku mau letakin di kamar juga Jadi packagingnya itu pakai bubble wrap gini Dan aman banget Kemudian di dalamnya ada lagi Mungkin karena Aku kepecah lagi ya Nih jadi di dalamnya ada bubble wrap lagi Masya Allah Bagus banget Aku suka Aku suka Jadi ini bersih gitu Dan dia Jam waker yang bunyi-bunyi kayak gini Cuman memang belum ada baterainya Jadi nanti baterainya kita beli sendiri gitu Apapah nanti Coba aku beli baterai dulu Baru nanti kita try kayak mana Suka warna biru Insya Allah Oke lanjut Di paket yang selanjutnya Ini aku beli Well paper Nanti toko pembeliannya aku letakin di deskripsi Karena aku memang gak hafal Udah lupa Karena memang udah lama Nah ini dia Ini wallpapernya putih kolos gitu Karena memang aku butuhnya yang putih bolos Untuk ngedekor Salah satu lemari aku yang di dapur Jadi nanti aku mau pasangin Wall paper Wall paper atau wall sticker? Wall paper ya Cuman putih bolos cuman kayak ada motif-motifnya gitu di dalamnya Untuk bunga-bunga Ini ukurannya 45 x 100 Mudah-mudahan cukup Lanjut Ini aku beli Ini karpet dulu Udah aku buka Karena memang ini belinya Sebelum aku belanja Yang tiga item tadi Jadi ini aku udah beli dulu doang Kayaknya mencil gitu Aku beli Cuman belum pernah aku pakai Karena memang Nanti makainya bareng Pas Udah Ada yang lain-lain Ini harganya aku lupa Gak sampai 100 ribu gitu sih Cuman waktu itu aku memang kena ongkir Karena memang gak dapet subsidi open gitu Kalo menurut aku Karpet bulunya B aja Sesuai dengan harga Warnanya aku suka Warna biru Dan ini Lembut bulu-bulunya Gak terlalu panjang Cuman Ya sesuai harga Kemudian ini belakangnya gak ada anti-slipnya Jadi ya mudah kegeser-geser gitu Dan ini ada Resleting Jadi nanti Kalo misalnya Mau mencuci Atau apa Busanya ini bisa dikeluarin Kalo misalnya Sarungnya kotor Atau mau ganti Busa yang lebih tebal lagi Bisa Tapi bagus Tuh Tuh Aku Suka Sudah Ini sih karpet bulunya sudah Nanti link pembeliannya aku letakin di deskripsi aku Insyaallah kalo aku ingat lanjut, ini barang yang paling besar dan yang paling mahal dan yang berat ini aku beli bank cover jadi ini aku belinya offline di salah satu pasar wisata di kota aku, di Pekanbaru jadi ini aku belinya di pasar bawah nyarinya itu Masya Allah, muter-muter gitu karena memang aku pengennya yang warna biru dan ukurannya itu yang ukuran nomor 1, 180 x 200 bank aku jadi awalnya itu nyari-nyari gitu dan harganya itu agak kemahalan kemudian ya sudah ketemu grosir yang harganya miring dan Alhamdulillah dapat harga Rp 460.000 harga Rp 460.000 dapatnya itu bed cover sekalian spraynya jadi spraynya itu ada 2 sarung bantal dan 2 sarung buling oke kita buka aja langsung nih bahannya itu lembut gitu aku suka dan bed covernya itu tebal banget jadi sebetulnya ada merek di bawah ini lagi yang harganya itu lebih kurang Rp 300.000 cuma karena bed covernya itu agak tipisan atau lumayan tipis jadi ya sudah aku memutuskan untuk beli yang ini aja gak apa-apa harganya lebih mahal sedikit tapi dapat kualitas yang lumayan bagus ini dia ini sarung bantal ini spray dan sarung bantalnya jadi satu paket gitu aku susah cari yang warna biru ini karena memang aku pengennya biru polos gak ada motif-motif kayak bunga yang warna-warni lagi gitu kan jadi agak susah mencarinya dan bahkan sampai kena marah sama yang toko-toko sebelumnya pokoknya gak akan dapet gitu padahal kalau kita cari pelan-pelan dapet juga ini ini spraynya ini insya Allah ini serem bantal sarung bulingnya tuh bahannya tuh lembut adem gitu kemudian ini ada tali-talinya nanti kita pasang sendiri seperti biasa sih ya mom tuh kita pasang gitu cuman ini gak rimpel jadi kayak paret gitu ya sudah gak apa-apa karena memang gak ketemu yang rimpelnya kalau yang rimpel tuh kan nampak cantik kalau misalnya bed kita tuh pakai dipan pakai dipan aku pakai apa namanya? dia pakai dipan kali ya cuman aku belum punya dipan jadi bednya tuh langsung ke lantai ya sudah gak apa-apa pakai yang karet ini oh ini bantalnya 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 ukuran jumbo tuh jadi ukurannya tuh yang besar gitu ya tuh ini bakalan kebesaran deh untuk bantalnya eh enggak ada jahitannya gitu di sebelah sini jadi ini kayak rimpelnya cuman aja gak rimpel mudah-mudahan pas nanti dan ini gak pakai resleting resleting jadi langsung gini aja tuh jadi ada penutupnya gini ntar aku coba pasangin bantalnya ya kebetulan aku suka bantal-bantal yang gak pakai resleting gini karena kalau pakai resleting itu resiko rusak resletingnya itu banyak jadi kayak ngeganti atau bahkan ada yang dijahit aja karena males ngeganti resletingnya udah ini si spraynya si spraynya si sarung-sarung bantalnya kemudian ini bed covernya atau selimutnya ini tebal banget Alhamdulillah aku suka tuh lembut banget tebal banget Alhamdulillah kemarin ini aku belinya dari hasil aku menabung beberapa bulan langsung aku belanjain semuanya gitu jadi aku nabung itu kayak sisa-sisa uang belanja dari suami aku itu aku tabungin sampai cukup untuk apa yang pengen aku beli oke bunda-bunda semua teman-teman semua mau orang-orang semua kalau misalnya pengen sesuatu boleh nabung dulu pelan-pelan nanti baru kita beli apa yang kita mau tanpa mengurangi tabungan utama kita gitu tips ala aku oke sekian dulu videonya mudah-mudahan videonya bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai selesai jumpa lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye Terima kasih.